Saudara-saudara sekalian Mengelola aset teknologi informasi adalah pekerjaan yang tidak boleh diremehkan Mengapa demikian? Karena pada dasarnya aset IT merupakan sumber daya Jika pemeliharaan yang tidak baik Maka akan sangat sayang sekali karena mungkin Utilisasi yang tidak maksimum Akibat mudah rusak Atau tidak terpelihara dengan baik Atau bisa juga adanya hal-hal yang tidak diinginkan Seperti hilangnya aset tersebut Kemudian kos untuk memelihara menjadi mahal dan lain sebagainya Oleh karena itu COVID-19 mengatakan bahwa proses manage aset sangat penting untuk dilakukan Yang dimasukkan dengan aset adalah semua aset teknologi informasi Infrastruktur, piranti, hardware, software, aplikasi, database Dan berbagai jenis-jenis aset langsung maupun tidak langsung terkait dengan sistem teknologi informasi Nah hal-hal apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama adalah mengidentifikasi dan merekam semua aset yang dimiliki Beberapa kali saya menjumpai organisasi dan kalau saya tanya apakah anda memiliki daftar aset IT-nya Mereka mengatakan waduh gak mungkin pak karena terlalu banyak Nah inilah menjadi masalah utama ketika organisasi sendiri tidak tahu aset apa saja yang dimiliki Oleh karena itu langkah pertama yang sudah dilakukan adalah mengidentifikasinya Aktififikasinya mencatatnya seluruh aset-aset yang ada Dapat dimulai dengan aset yang terlihat ya Seperti hardware, seperti infrastruktur, server, piranti, printer, scanner dan lain sebagainya Kemudian disusul dengan aset-aset yang tidak terlihat Seperti software, aplikasi ya Di software itu kan juga ada lisensinya ya Baru kemudian dengan aset-aset yang tidak terlihat Tapi tidak langsung berhubungan dengan teknologi informasi seperti misalnya Prosedur, SOP, buku Bahkan beberapa organisasi menganggap bahwa knowledge itu juga merupakan aset yang harus dipelihara dengan baik Setelah diidentifikasikan barulah mulai dikelola aset-aset tersebut Memang tidak semua perhatian secara sama harus dilakukan terhadap aset Yang pasti harus-harus dikelola dengan sungguh-sungguh adalah critical asset Atau aset-aset yang kritis, aset-aset yang penting Terhadap critical asset ini harus diperlakukan suatu pengelolaan yang khusus Kenapa demikian? Dikatakan sebagai critical asset adalah jika terjadi apa-apa dengan aset ini Maka organisasi akan terganggu Perusahaan akan mengalami gangguan yang serius Reputasi yang dipertaruhkan Oleh karena itu aset-aset yang critical harus benar-benar dikelola Contoh aset critical misalnya data center Tempat semua server penting data disimpan Atau bisa juga infrastruktur core ya Tempat yang merupakan backbone dari komunikasi perusahaan itu Baru yang ketiga dikelola adalah asset life cycle Setiap aset itu kan mengikuti siklus hidupnya ya Mulai dari aset itu direncanakan, dibeli, diadakan, disimpan, di deploy, di upgrade Sampai akhirnya mungkin harus dihancurkan Nah itu semua harus dikelola secara baik ya Agar kita tahu persis mana yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh Mana yang harus dirawat secara sungguh-sungguh Mana yang harus dipelihara secara sungguh-sungguh Nah yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa dalam merawat semua Atau mengurus atau mengelola aset ini pasti membutuhkan biaya Nah biaya itu harus seoptimal mungkin Karena kita tahu ini merupakan cost ya Memelihara aset itu kan merupakan cost center Sehingga kita harus memelihara dengan seoptimis mungkin Dan yang paling terakhir Yang banyak orang melupakan bahwa Aset-aset terutama yang seperti software itu ada lisensinya Bahkan sekarang dengan adanya cloud computing Maka banyak sekali kita menggunakan aset-aset yang berada di luar teritori Yang baru kita dapatkan ketika kita mengelola lisensinya Lisensi berubah dengan IPR atau hak atas kekayaan intelektual Nah lisensi ini jangan sampai putus Bayangkan kalau lisensi yang kita maksud ini adalah antivirus Kalau tidak kita perpanjang maka terus saja virus-virus baru tidak dikenal Sehingga membahayakan organisasi Yang lain adalah lisensi-lisensi untuk aplikasi-aplikasi penting Yang kalau tidak diperpanjang maka orang tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut Yang akan mengakibatkan terjadian gangguan Setelah sekalian kelola aset IT Anda dengan sebaik-baiknya Agar tetap terpelihara dengan baik Tetap bisa beroperasi dengan baik Dan Anda terhindar dari berbagai risiko yang tidak diinginkan bersama Terima kasih Terima kasih